Halo, kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana saya mau menjabarkan bahwasannya Ratu Adil itu merupakan anak yang berbakat dari kecil Jadi Ratu Adil itu dari kecil, dia itu sudah berbakat, dia bertalinta Kok bisa? Bisa saja, karena apa? Semuanya itu terlihat dari gerak-geriknya, dari pemahaman pola pikirnya sudah kelihatan Bahwa Ratu Adil sebenarnya dari kecil, dia itu bertalinta, berbakat Ada pun ciri-ciri anak yang berbakat atau bertalinta ini memang kelihatan Dan kali ini kita akan membahas mengenai 5 ciri-ciri anak yang berbakat atau anak yang bertalinta Seperti hanya Ratu Adil ini ternyata dia merupakan anak yang berbakat dan anak yang bertalinta Oke, langsung saja kita bahas, simak langsung Yang pertama Keterampilan motorik lebih cepat Ternyata anak berbakat atau anak yang bertalinta Itu keterampilan motoriknya itu jauh lebih cepat dibandingkan anak-anak yang sewajarnya Contoh Seorang anak itu membutuhkan waktu berjalan dalam jangka 12,5 tahun 12,5 bulan Bukan setengah tahun ya 12,5 bulan Jadi 12 bulan, 15 hari Kisaran antara segitu barulah anak bisa berjalan Tapi Berbeda halnya dengan Ratu Adil Ternyata Dalam jangka 7 bulan sampai 8 bulan Ratu Adil sudah bisa berjalan Padahal anak-anak sewajarnya itu kalau berjalan butuh waktu 12 bulan Tapi Ratu Adil dalam jangka waktu 7 sampai 8 bulan Dia sudah bisa berjalan Jauh lebih cepat daripada biasanya Dalam hal berbicara Dalam hal lain sebagainya juga Jadi keterampilan motorik, kemampuan internal, kebisaan orang anak itu Itu jauh lebih cepat daripada biasanya Lalu yang kedua Itu dilihat dari apa Perkembangan anak itu jadi lebih cepat Jadi perkembangan anaknya itu Jauh lebih cepat daripada biasanya Contoh Anak yang cenderung berbakat atau cenderung Bertalinta seperti Ratu Adil Dia itu orangnya itu cermat Padahal masih kecil sudah cermat Dia orangnya itu cerdas Cepat tanggap Diberitahu apa, di apa-apa Cepat tanggap Otaknya itu cepat menanggap Cepat merespon Bukan hanya itu saja Ratu Adil itu juga tergolong Pintar dalam hal Bersekolah Jadi Orang atau anak yang bertalinta atau berbakat Dia itu biasanya itu cenderungnya Lebih cepat berkembang Entah dalam hal pembelajaran sekolah Dalam hal cepat tanggap Dan lain sebagainya Dia Lebih cepat atau lebih unggul daripada biasanya Yang ketiga Anak Yang berbakat atau anak yang bertalinta Itu biasanya Dia itu Kayakosakata Kamu tahu ya apa itu Kosakata Kosakata adalah pengambilan kata-kata Atau Dia itu mampu merancang kata-kata Yang seharusnya dia belum kuasai Jadi anak yang bertalinta Atau anak yang berbakat Dia itu mampu Memiliki kosakata yang sangat banyak Padahal Anak-anak seusianya Seharusnya belum memiliki Kosakata sebanyak itu Tapi anak yang berbakat Anak yang bertalinta itu berbeda Dia mampu kuasai banyak kosakata Di usianya yang masih kecil Jadi dia itu pintar berbicara Orangnya itu pintar bicara Itu ciri-ciri orang berbakat atau bertalinta Dimana Ratu Adil itu ternyata dari kecil Ketika dia kecil Dia itu pandai bicara Dia pintar bicara ya Seperti Krishna Pintar bicara Lalu yang keempat Yang keempat Anaknya lebih aktif Daripada biasanya Kamu tahu gak Anak-anak yang berbakat Atau bertalinta Itu jauh lebih aktif Daripada anak-anak pada umumnya Anak-anak pada umumnya itu Dia gak terlalu seperti Aktif sekali ya Anak-anak pada umumnya itu Kalau waktunya main dia main Waktunya makan dia makan Waktunya dia tidur dia tidur Gitu ya Kalau anak-anak pada umumnya Beda dengan anak-anak yang berbakat Atau anak-anak yang bertalinta Seperti halnya Ratu Adil Yang merupakan anak yang berbakat Dia jauh lebih aktif Daripada anak-anak yang lain Bahkan Saking aktifnya Dia bahkan melakukan Hal-hal yang tragis Untuk dilakukan Anak-anak pada umumnya Contohnya Yang namanya Anak kecil Kalau ngeliat ular Itu kan takut ya Takut Beda Kalau dia terlalu aktif Atau hiperaktif Seperti Ratu Adil Ketika kecil loh ya Ketika masih kecil Ular itu Malah ditangkap Dijadikan mainan Buahnya ular Ditangkap satu tas Dijadikan mainan Saking aktifnya Dan diperaktif Karena gak ada kerjaan Jadi Ratu Adil ini Juga termasuk Orang-orang yang aktif Di waktu dia Masih kecil Lalu yang kelima Menyenangi Hal-hal Menarik Dimana Anak-anak yang berbakat Anak-anak yang bertalinta Dia tuh akan menyenangi Hal-hal yang menurut dia Itu menarik Contohnya Contohnya Kalau bermain puzzle Itu menarik Maka anak itu Akan bermain puzzle Dan menyelesaikan puzzle Itu dengan cepat Dia senang Senang ya Puzzle itu Contohnya lagi Kalau Main remi Main kartu Itu bagi anak-anak Itu menarik Dia kan main remi Main kartu Dia menyenangi hal itu Jadi anak-anak Yang berbakat ini Dia tuh menyenangi Hal-hal yang menarik Bagi mereka Itu gilasan Menai Sang Ratu Adil Yang merupakan Seorang anak Yang berbakat Dan bertalinta Dan membahas Menai 5 ciri-cirinya Dan jangan lupa Untuk selalu like Dan subscribe Video ini